Terbalik ke informasi lain, pemirsa sosok publik figur masih diakini bisa mendulang suara dalam pemilu kepala daerah. Tiga nama publik figur dalam pilkada Jawa Barat hari ini bersamaan menemui masa di berbagai wilayah di Jawa Barat. Tetapi meski dianggap figur yang populer, tidak menjamin menjadi pilihan warga. Bahkan sebagian warga mengaku tidak mengenal nama-nama publik figur dalam pilkada Jawa Barat mendatang. Di hadapan ribuan warga kuningan Jawa Barat, politisi perempuan asal partai PDI Perjuangan, Rike Diapitoloka, menyapa warga dengan gaya khasnya dalam sebuah acara sitkom di televisi. Ia sempat mengubat janji memperjuangkan nasib perempuan agar terhindar dari korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat Dede Yusuf diserbu warga desa Jayegiri, Panumbangan, Garut, Jawa Barat. Mereka berebut berjabat tangan dengan wakil gubernur yang juga mencelonkan diri sebagai gubernur dalam pilkada Jawa Barat. Aksi berebut juga terjadi usai Dede Yusuf didaulat memotong rambut seorang balita warga dusun yang kokot, Panumbangan. Koin dan uang kertas yang disediakan orang tua bayi sengaja dilempar ke arah warganya. Keberadaan Dede Yusuf di Garut diakui sebagai kunjungan kerja, meresmikan sebuah masjid, serta permalam di kediaman warga miskin. Lain lagi dengan Dede Miswar, tokoh dunia perfilman di tanah air ini memilih kalangan seniman Indra Mayu untuk meraih dukungannya. Menurutnya, Indra Mayu merupakan sebuah ciri khas budaya Jawa Barat yang harus dikembangkan. Pasangan Ahmad Teriawan Dede Miswar harus bersaing memperbutkan suara signifikan pantura berhadapan dengan tokoh lumbung padi, yakni Irianto M. Syaifuddin atau Yanceh yang berpasangan dengan Tatang Farhanul Hakim, Bupati Tasikmalaya. Sosok publik figur memang melengkapi hampir semua pasangan Cagup-Cawagup, peserta Pilkada Jawa Barat, Rikadya Pitaloka dan Teten Mas Duki, Dede Yusuf yang berpasangan dengan Lex Laksamana, dan Ahmad Teriawan yang ditemani Dede Miswar. Satu-satunya pasangan Cagup-Cawagup tanpa adanya sosok publik figur, hanyalah pasangan Irianto M. Syaifuddin atau Yanceh yang berpasangan dengan Tatang, mantan Bupati Tasikmalaya. Tetapi, mampukah popularitas itu merebut hati rakyat? Apakah sosok publik figur menjamin sebuah kesuksesan dalam ajang politik? Sama Rikadya Pitaloka tau, Pak? Apa? Rikadya Pitaloka tau? Nggak. Calon diberdok yang tau siapa aja, Pak? Saya belum tau siapa-siapa yang aja itu, ya? Kemampuannya bagus apa nggak, kita belum tau ya, Pak. Gimana nanti di dalam kampanyenya gimana, janjinya gimana, gitu. Tapi tidak menjamin juga atau gimana, Pak? Bukan tidak menjamin. Bukan tidak menjamin, tapi... Ya, kita belum tau sih pengampuannya gimana. Masyarakat kini kian pintar untuk lebih melihat kemampuan manajerial serta kejelasan visi dan misi seorang calon pemimpin daerah ketimbang hanya mengobrol janji dan mengandalkan popularitas semata. Tim Liputan Trans 7.